Intro Baik, soal selanjutnya Pak Denny Kangnan adalah guru kelas 4 di RSDN Kertonyono 1 Murid Pak Denny 30 anak saat melaksanakan ulangan IPA Ternyata 3 murid Pak Denny tidak bisa memenuhi KKM Apa yang seharusnya dilakukan Pak Denny? A. Memberikan bimbingan secara mandiri B. Memberikan tugas kelompok untuk siswa yang tidak lulus KKM C. Mengulang materi kepada seluruh siswa Pak Denny ya ini Dengan metode pembelajaran yang lebih tepat dari sebelumnya D. Menyuruh siswa mendalami materi lebih baik lagi Nah ini ada aturannya ya teman-teman Di bawah 20% itu remedialnya adalah Individual Jadi Bukan individual Memberik ciao Memberikan bimbingan secara mandiri Itu kalau Di bawah 20% Nah ini kan GKM Siswa dari 30 anak ini kan 10% ya Jadi masih di bawah 20% Maka remedialnya adalah Bimbingan Individual atau Bimbingan secara mandiri Jadi jawabannya adalah Yang A Oke Lanjut ke nomor berikutnya Siswa menyajikan Laporan tentang penelitian Fotosintesis Mulai penelitian hingga hasilnya Sesuai waktu yang diinstruksikan Guru Penilaian apa yang sesuai dengan kegiatan tersebut A. Unjuk kerja B. Produk C. Proyek D. Portofolio E. Wawancara Jadi jawaban yang tepat dari nomor Ini ya teman-teman Adalah penilaian proyek Yaitu C Penjelasannya Penilaian proyek Perupakan kegiatan penilaian terhadap Suatu tugas yang harus diselesaikan Dalam periode atau waktu tertentu Tugas tersebut berupa Suatu investigasi Sejak dari perencanaan Pengumpulan data Pengorganisasian pengulahan Dan penyajian data Jadi jawabannya yang C ya Penilaian proyek Lanjut ke nomor selanjutnya Baik Pak Rio adalah guru kelas 5 Setelah melaksanakan ujian Ternyata murid Pak Rio 12 dari 20 siswa Yang memenuhi KKM Apa yang seharusnya dilakukan Pak Rio A Merangkum materi yang sudah diajarkan sebelumnya B Memberikan soal ulangan yang sama Seperti yang baru saja dikerjakan C Mengulang materi kepada seluruh siswa Pak Rio Dengan metode pembelajaran yang lebih tepat dari sebelumnya D Memberikan soal-soal yang lebih sulit dari sebelumnya kepada 8 siswa E Melakukan remedial pembelajaran kelompok Ini tentang remedial itu ada aturannya teman-teman Jangan sampai lupa Kalau di bawah 20% itu Mandi Apa ya Individual atau Pembelajaran secara Mandiri Kalau yang remedial itu 20-50% itu Belajar kelompok Kalau yang remedial di atas 50% itu Guru harus mengulang materi Dengan metode yang berbeda Nah ini kan 8 dari 20 siswa yang tidak memenuhi KKM 8 siswa ini kan kalau Diprosentasekan 40% Maka remedialnya adalah belajar kelompok Yaitu jawabannya adalah E Melakukan remedial pembelajaran kelompok Seperti itu ya teman-teman Semoga bisa dipahami Dan dimengerti Lanjut ke nomor selanjutnya Baik nomor selanjutnya Guru menyuruh siswa untuk melaksanakan Pengamatan proses fotosintesis di lab IPA Didukung oleh multimedia Sehingga pengamatan selesai saat itu juga Penilaian apa yang sesuai dengan kegiatan tersebut A. Unjuk kerja B. Produk C. Proyek D. Portofolio E. Wawancara Ini mengelakukan pengamatan ya teman-teman Pengamatan dan didukung oleh multimedia Atau istilahnya itu ada Apa itu media pembantu untuk Menjelaskan sebuah proses fotosintesis Jadi yang dinilai ini disini adalah Unjuk kerja Unjuk kerja atau praktek Penjelasannya Penilaian unjuk kerja atau praktek Merupakan penilaian yang dilakukan dengan Cara Mengamati kegiatan peserta didik Dalam melaksanakan sesuatu Dalam langkah-langkah di atas Tidak menghasilkan produk Dan tidak berjangka waktu Sehingga jawaban produk dan proyek Tidak tepat Jadi jawabannya adalah Yang A. Unjuk kerja Gimana teman-teman Lanjut Oke Baik nomor selanjutnya Kemampuan yang dapat dilakukan Atau ditampilkan Untuk satu mata pelajaran Atau kompetensi dalam Mata pelajaran tertentu Yang didasari atas pengetahuan Keterampilan dan sikap Yang harus dimiliki oleh siswa Disebut A. Kompetensi dasar B. Standart kompetensi C. Indikator D. Tujuan pembelajaran E. Life skill Baiklah teman-teman Jawabannya adalah yang A. Kompetensi dasar Penjelasannya adalah Sebagai berikut ini Kompetensi dasar Adalah kemampuan yang dapat dilakukan Atau ditampilkan Untuk satu mata pelajaran Atau kompetensi Dalam mata pelajaran tertentu Yang didasari atas pengetahuan Keterampilan dan sikap Yang harus dimiliki oleh siswa Kalau kompetensi dasar Sejumlah kemampuan Yang harus dimiliki Beserta didik Dalam mata pelajaran tertentu Sebagai rujukan untuk Menyusun indikator kompetensi Kalau indikator Penanda pencapaian Kompetensi dasar Secara spesifik Yang dapat dijadikan Ukuran untuk mengetahui Ketercapaian tujuan pembelajaran Nah untuk tujuan pembelajaran Perilaku hasil belajar Yang diharapkan terjadi Dimiliki atau dikuasai Oleh peserta didik Setelah mengikuti Kegiatan pembelajaran tertentu Itu ya teman-teman Kalau life skill itu berarti Kemampuan Keterampilan hidup ya Kalau life skill itu Baik itu saja teman-teman Dari saya Semoga bermanfaat Belajarnya Dan semoga lolos P3K nya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang termasuk Kewajiban seorang guru Dan dosen adalah A. Memperoleh penghasilan Di atas kebutuhan Dan jaminan kesehatan B. Melaksanakan pendidikan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat C. Mendapat promosi D. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi D. Memperoleh perlindungan Dalam melaksanakan tugas E. Memiliki kebebasan Dalam memberikan penilaian Dan penentuan Kelulusan Jawaban yang tepat Dari nomor 1 adalah B. Melaksanakan pendidikan Penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat Hal ini ada di Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen Bisa di download di Google ya teman-teman Cari di Google Tentang Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Yaitu tentang guru dan dosen H. H. Guru dan dosen Di pasal 14 Sampai 19 Kewajiban guru Dan dosen Ada di pasal 20 Dan diantaranya adalah Sebagai berikut 1. Merencanakan pembelajaran Melaksanakan proses pembelajaran Yang bermutu Serta menilai dan Mengevaluasi hasil pembelajaran 2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualifikasi akademik Dan kompetensi secara berkelanjutan Sejalan dengan Perkembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan seni 3. Bertindak objektif Dan tidak diskriminatif Atas dasar pertimbangan Jenis kelamin Agama, suku, ras Dan kondisi fisik tertentu Atau latar belakang Keluarga dan status sosial Ekonomi beserta didik Dalam pembelajaran 4. Menjunjung tinggi Peraturan perundang-undangan Hukum dan kode etik guru Serta nilai-nilai agama dan etika Dan 5. Memelihara dan memupuk Persatuan dan Kesatuan bangsa Oke teman-teman Jawabannya adalah B Lanjut ke nomor selanjutnya Dosen dapat diperhentikan Dengan tidak hormat dari jabatan Sebagai dosen Karena A. Meninggal dunia B. Mencapai batas usia pensiun C. Atas permintaan sendiri D. Tidak dapat melaksanakan tugas Secara terus menerus Selama 12 bulan Karena sakit Jasmani Dan atau rohani E. Melalaikan kewajiban Dalam menjalankan tugas Selama 1 bulan Atau lebih secara Terus menerus Jadi jawaban nomor Ini ya teman-teman Adalah yang E. Melalaikan kewajiban Dalam menjalankan tugas Selama 1 bulan Atau Lebih secara Terus menerus Nah ini terdapat Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Dimana Bunyinya adalah Sebagai berikut ini Dosen dapat diperhentikan Tidak dengan hormat Dari jabatan Sebagai dosen Karena 1. Melanggar sumpah Dan janji jabatan 2. Melanggar Perjanjian kerja Atau Kesepakatan kerja bersama Atau 3. Melalaikan kewajiban Dalam menjalankan tugas Selama 1 bulan Atau lebih Terus menerus Itu tadi ya Teman-teman Tentang Pemberhentian Dosen tidak hormat itu Ada 3 Itu tadi Lanjut Ke nomor Selanjutnya Nomor 1 Disini disediakan Tabel KI 4 Atau Keterampilan Kalau KI 1 Sikap Spiritual KI 2 Sosial KI 3 Pengetahuan KI 4 Adalah Keterampilan Disini Ada Nilai praktek Produk Dan proyek Nah Kalau Di KI 3 Kemarin Itu adalah Diambil rata-rata Kalau Kalau ulangan hariannya Tapi Kalau Di Keterampilan Itu Diambil nilai Tertinggi Oke Kita Saksikan Dulu saja Caranya Nomor 1 Tentukan nilai akhir Atau NA Dari KD 4.1 A 85 B 86 C 83 D 83,5 E 87 Baik Jawabannya Adalah A Ya 85 Caranya Sebagai berikut Jika nilai praktek Ada 2 Maka Diambil yang terbaik Jadi Kalau 4.1 Itu kan Prakteknya Ada 2 Yaitu 86 Dan 90 Maka Diambil yang terbaik Yaitu 90 Lalu Baru Kita Ambil Rata-rata Antara Praktek Produk Dan Proyek Proyek Ini Di rata-rata Maka Akan Menghasilkan Nilai akhir Jadi Nilai praktek Ditambah Nilai produk Ditambah Nilai proyek Dibagi 3 Maka Didapatkan Kalau praktek Tadi Yang tertinggi 90 Ditambah Nilai produk 84 Ditambah Nilai proyek 80 Dibagi 3 Maka Hasilnya Adalah 254 Dibagi 3 Hasilnya 84,6666 Ini Kalau Dibulatkan Menjadi 85 Maka Jawaban Yang Benar Dari nomor Satu Ini Adalah Yang A 85 Paham Ya Teman Semoga Bisa Dan Mudah Dipahami Oke Lanjut Ke Nomor 2 Nomor 2 Tentukan Nilai Akhir Atau NA Dari KD 4.2 A 82 B 83 C 84 D 85 E 86 Oke Kalau 4.2 Ini Ini Prakteknya Ada 3 Kali Maka Diambil Yang Paling Tinggi Berapa Yang Paling Tinggi Ya Betul 86 Lalu Ditambahkan Nilai Produk Nilai Proyek Dibagi 3 Jadi 86 Ditambah 85 Ditambah 82 Dibagi 3 Maka Penjumlahan Dari Nilai-nilai Tersebut Yaitu 253 Dibagi 3 Hasilnya 84 3 3 3 3 Maka Dibulatkan Menjadi 84 Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Yang C Oke Teman-teman Bisa Ya Semoga Bisa Membedakan Antara Nilai Akhir KI 3 Sama Nilai Akhir KI 4 Kalau KI 3 Itu PH Nya Atau Penilaian Harian Itu Harus Dirata-rata Lalu Dikali 2 Baru Ditambahkan PTS Dan PAS Dibagi 4 Kalau KI 4 Atau Keterampilan Itu Diampil Yang Tertinggi Baru Ditambahkan Nilai Penilaian Penilaian Itu Baru Dibagi 3 Oke Lanjut Ke Nomor 3 Nomor 3 Tentukan Nilai Akhir Atau NA Dari KD 4.3 A 82 B 83 C 84 D85 E 86 Nah Kalau Di 4.3 Ini Yang Produk Penilaian Produk Ini Ada 2 Dan Penilaian Praktek Ini Ada 1 Jadi Untuk Produk Ini Tetap Yang Diambil Yang Terbaik Ya Yaitu 87 Jadi Nilai Praktek Ditambah Nilai Produk Ditambah Nilai Proyek Dibagi 3 84 Ditambah 87 Ditambah 80 Dibagi 3 Hasilnya Adalah 251 Dibagi 3 Hasil Akhirnya Nilai Akhirnya Yaitu 83 6 6 6 6 6 Kalau Dibulatkan Menjadi 84 Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Dalam Mencari Penilaian Akhir Untuk KI 4 Semoga Mudah Dipahami Dan Semoga Mudah Dimengerti Lanjut Ke Nomor 4 Baik Nomor 4 Disajikan Diagram Penilaian Sikap Ada Penilaian Sikap Utama Dan Penilaian Sikap Penunjang Nah Ini Ada Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Ini Isinya Apa Saja Coba Kita Lihat Soalnya Pada Sikema Penilaian Sikap Di Atas Yang Nomor Satu Adalah A Observasi Observasi Guru Agama Dan PJOK Kedobelan Ya Ini B Observasi Guru Kelas C Penilaian Diri Dan Penilaian Antar Teman D Observasi Oleh Kepala Sekolah E Observasi Oleh Pembina Ekstra Kurikuler Baik Jawaban Yang Tepat Dari Nomor Empat Ini Adalah Yang B Ya Teman Teman Observasi Guru Kelas Jadi Guru Kelas Itu Merupakan Utama Ya Dalam Penilaian Sikap Ada Lagi Yang Nomor Dua Itu Nanti Ada Di Nomor Lima Dan Ini Dilakukan Penilaiannya Dilakukan Pada Saat Pembelajaran Dan Di Luar Pembelajaran Ada Dua Caranya Oke Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Observasi Guru Kelas Untuk Tabel Nomor Satu Ini Ya Teman Teman Observasi Guru Kelas Lanjut Ke Nomor Lima Nomor Lima Pada Sikema Penilaian Sikap Di Atas Yang Nomor Dua Adalah A Observasi Guru Agama Dan P Joka B Observasi Guru Kelas C Penilaian Diri Dan Penilaian Antarteman D Observasi Oleh Kepala Sekolah E Observasi Oleh Pembina Ekstrakulikuler Kalau Yang Pertama Tadi Guru Kelas Maka Penunjang Utama Penelian Sikap Yang Kedua Itu Adalah Guru Mata Pelajaran Nah Guru Mata Pelajaran Itu Apa Saja Yaitu Guru Agama Dan PCOK Nah Ketemu Ya Jadi Nomor Lima Ini Jawaban Yang Tepat Adalah Yang A Observasi Guru Agama Dan PCOK Ini Juga Dilakukan Pada Saat Pembelajaran Dan Di Luar Pembelajaran Penilaian Oke Kalau Sudah Paham Lanjut Ke Nomor 6 Nomor 6 Pada Sikap Penilaian Sikap Di Atas Yang Nomor 3 Adalah A Observasi Guru Agama Dan PCOK P Observasi Guru Kelas C Penilaian Diri Dan Penilaian Antarteman D Observasi Oleh Kepala Sekolah E Observasi Oleh Pembina Ekstra Kulikuler Nah Ini Merupakan Penilaian Sikap Sebagai Penunjang Ya Kalau tadi Utama Sorry Tadi Bukan Penunjang Utama Tapi Penilaian Sikap Yang utama Itu Guru 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 Sikap Guru Mappel Nah Ini Penilaian Sikap Sebagai Penunjang Itu Ditunjukkan Di kolom Nomor 3 Siapa Ya Siapanya Adalah Yang C Penilaian Diri Dan Penilaian Antar Teman Jadi Teman Bisa Merupakan Penilaian Sikap Penunjang Sebagai Penunjang Ini Penilaiannya Dilaksanakan Jika Diperlukan Guru Untuk Konfirmasi Paham Ya Nomor 6 Jawabannya Adalah C Penilaian Diri Dan Penilaian Antar Teman Lanjut Ke Nomor 7 Penilaian Sikap Terdiri Atas Penilaian Utama Dan Penilaian Penunjang Yang Termasuk Penilaian Utama Adalah Penilaian Sikap Pada Penilaian Sikap Adalah A Jurnal Harian Dan Penilaian Diri B Observasi Dan Penilaian Antar Teman C Penilaian Diri Dan Penilaian Antar Teman D Observasi Dan Penilaian Diri E Jurnal Harian Dan Observasi Apa Jawabannya Penilaian Sikap Utama Tadi Subjeknya Adalah Atau Penilaian Guru Kelas Dan Guru Mata Pelajaran Kalau Penunjang Penilaian Adalah Diri Sendiri Dan Antar Teman Nah Ini Yang Ditanyakan Adalah Yang Termasuk Penilaian Utama Pada Penilaian Sikap Adalah Yang E Jurnal Harian Dan Observasi Penjelasannya Penilaian Utama Diperoleh Dari Hasil Observasi Harian Yang Ditulis Dalam Jurnal Harian Penilaian Penunjang Penunjang Diperoleh Dari Penilaian Diri Dan Penilaian Antar Selanjutnya Baik Nomor Delapan Pak Diesel Dan Teman Teman Adalah Toko Masyarakat Yang Menilai Program Program Di SMP 6 Hari Hal Ini Merupakan Program Dari Sekolah Bekerjasama Dengan Masyarakat Sekitar Dan Orang Tua Murid Untuk Mengevaluasi Program Program Sekolah Supaya Sekolah Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi Berdasarkan Subjek Dan D Evaluasi Eksternal E Evaluasi Internal Jadi Orang Di Luar Sekolah Itu Melupakan Evaluator Atau Istilahnya Evaluasi Eksternal Kalau Guru Terus Kepala Sekolah Itu Berarti Merupakan Evaluasi Internal Penjelasannya Tentang Evaluasi Ini Adalah Jadi Jawabannya D Evaluasi Eksternal Evaluasi Input Adalah Evaluasi Terhadap Siswa Mencangkup Kemampuan Kepribadian Sikap Dan Keyakinan Evaluasi Transformasi Adalah Evaluasi Terhadap Unsur-unsur Transformasi Proses Pembelajaran Antara lain Materi Media Metode Dan Lain-lain Evaluasi Output Adalah Evaluasi Terhadap Lulusan Yang Mengacu Pada Ketercapaian Hasil Pembelajaran Empat Evaluasi Internal Adalah Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Orang Dalam Sekolah Sebagai Evaluator Misalkan Guru Lima Evaluasi Eksternal Adalah Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Orang Luar Sekolah Sebagai Evaluator Misalkan Orang Tua Masyarakat Sekitar Nah Sudah Selesai Teman-teman Semoga Apa yang Kita Pelajari Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Baik Teman-teman Langsung Ke Nomor Satu Bumi Dalam Membuat Prota Membutuhkan Kalender Pendidikan Karena Komponen-komponen Kalender Pendidikan Digunakan Bumi Untuk Pembuatan Administrasi Pembelajaran Berikut Merupakan Komponen Utama Dalam Kalender Pendidikan Kecuali A A Awal Tahun Ajaran B Hari Efektif Belajar C Pembelajaran Efektif D Hari Libur E Akhir Tahun Ajaran Baik Jawaban Yang tepat Dari Nomor Satu Ini Adalah Yang E Akhir Tahun Ajaran Akhir Tahun Ajaran Ini Tidak Ada Di Komponen Utama Kalender Pendidikan Pembahasannya Adalah Sebagai Berikut Komponen Komponen Utama Kalender Pendidikan Adalah Satu Awal Tahun Ajaran Ini Digunakan Untuk Menentukan Awal Masuk Mulai Masuk Tahun Ajaran Ini Adalah Komponen Utama Kalender Pendidikan Lalu Kedua Hari Efektif Belajar Terus Minggu Efektif Belajar Terus Yang Ketiga Pembelajaran Efektif Dan Keempat Hari Libur Itu Adalah Komponen Utamanya Ya Teman Teman Oke Lanjut Ke Nomor Dua Oke Lanjut Ke Nomor Dua Garis Besar Isian Promise Adalah Identitas Dan Format Isian Di Bawah Ini Yang Merupakan Format Isian Program Semester Adalah A Tema Muatan Pelajaran Pembelajaran Ke Alokasi Waktu B Tema Kelas Atau Semester Pembelajaran Ke Alokasi Waktu C Tema B Subtema C C ya Ini Tema Subtema Pembelajaran Ke Alokasi Waktu D D Tema Subtema Kelas Atau Semester E Tema Muatan Muatan Pelajaran Kelas Atau Semester Jadi Dalam Komponen Promise Ya Itu Ada Caranya Kemarin Sudah Saya share Juga Videonya Cara Mengingatnya Itu Adalah Item Subjaran Album I Itu Identitas Identitas Itu Terdiri Dari Satuan Pendidikan Muatan Pelajaran Kelas Atau Semester Dan Tahun Pelajaran Lalu Tem Itu Tema Sub Itu Subtema Jaran Itu Pembelajaran Ke Al Itu Alokasi Waktu Bu Itu Bulan Ming Itu Ming Ket Itu Keterangan Itu Adalah Komponen Promise Jadi Jawaban Yang tepat Dari nomor Dua Ini Adalah Yang C Tema Subtema Pembelajaran Ke Alokasi Waktu Ini Untuk Format Isian Sedangkan Yang A Itu Ada Muatan Pelajaran Itu Masuk Ke Identitas Yang B Kelas Atau Semester Itu Juga Masuk Identitas Yang C Yang D Kelas Atau Semester Itu Juga Masuk Identitas Yang E Kelas Atau Semester Juga Masuk Identitas Jadi Penjeluk Pembahasannya Adalah Sebagai Berikut Ini Program Semester Berisikan Garis-garis Besar Mengenai Hal-hal Yang Hendak Dilaksanakan Dan Dicapai Dalam Semester Tersebut Pada Umumnya Program Semester Ini Berisikan Identitas Dan Format Isian Yang Termasuk Identitas Itu Satuan Pendidikan Tempat Termasuk Termasuk Semester Dan Tahun Pelajaran Kalau Format Isian Itu Isinya Tema Subtema Pembelajaran Ke Alokasi Waktu Dan Bulan Yang Terinci Bulan Yang Terinci Perminggu Dan Keterangan Yang Diisi Kapan Pelaksanaan Pembelajaran Berlangsung Cara Hafalin Komponen Promise Ini Ada Caranya Sendiri Yaitu Item Subjaran Albuming Nah Itu Identitas Tema Subtema Pembelajaran Ke Alokasi Waktu Bulan Minggu Keterangan Nah Itu Cara Mudahnya Teman Teman Itu Ada Ada Triknya Untuk Menghafalkan Komponen Komponen Perangkat Pembelajaran Oke Sudah Jelas Lanjut Ke Nomor Tiga Oke Nomor Tiga Di bawah Ini Merupakan Fungsi Dari Kalender Pendidikan Kecuali A Untuk Mengetahui Hari Efektif Sekolah B Untuk Mengetahui Hari Efektif Sekolah Oh Yang A Tadi Untuk Mengetahui Minggu Efektif Sekolah B Untuk Mengetahui Hari Efektif Sekolah C Untuk Mengetahui Awal Ajaran Baru D Untuk Mengetahui Libur Akhir Semester E Untuk Mengetahui Jam Pelajaran Nah Pasti Sudah Bisa Menebak Yang Janggal Itu Yang Mana Ini Kecuali Jadi Yang Salah Yang Bukan Merupakan Fungsi Kalender Yang Mana Jawabannya Adalah Yang E Untuk Mengetahui Jam Pelajaran Ini Bukan Dari Fungsi Kalender Pendidikan Terus Pembahasannya Adalah Seperti Berikut Ini Fungsi Kalender Pendidikan Adalah Satu Untuk Mengetahui Minggu Efektif Sekolah Dua Untuk Mengetahui Hari Efektif Sekolah Tiga Untuk Mengetahui Awal Ajaran Baru Empat Untuk Mengetahui Libur Akhir Semester Oke Oke Teman Di mana Kalender Kalender Pembelajaran Ini Digunakan Untuk Pedoman Pembuatan Prota Terus Setelah Prota Promes Setelah Promes Silabus Lalu RPP Oke Semoga Paham Ya Lanjut Ke Nomor Empat Nah Nomor Empat Ada Tabel Seperti Di atas Ya Itu Kompetensi Dasarnya Ada 3.1 3.2 Dan 3.3 Lalu Rata-rata Nilai Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Lalu PTS Ya Penilaian Tengah Semester Lalu Pas Penilaian Akhir Semester Nah Ini Disuruh Mencari Nilai Akhirnya Nomor Empat Tentukan Nilai Akhir Atau NA Dari Dari KD 3.1 Nah Perlu Diketahui Ya Teman-teman Oh Ya Saya Bacakan Dulu Jawaban Jawabannya A 84 B 86 C 82 D 83,5 E 88 Nah Sebagai Kuru Kita Harus Bisa Ya Teman-teman Rumus Untuk Mencari Nilai Akhir Rumus Rumusnya Bagaimana Pertama Kita Harus Cari Rata-rata PH Dulu Penilaian Harian Harus Kita Cari Rata-ratanya Kalau Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Selama 4 Kali Ujian Mendapatkan Nilai Maka Itu Semua Dicari Rata-ratanya Dari Tema 1 2 3 4 Itu Dijumlah Lalu Dibagi 4 Maka Akan Menemukan Rata-rata PH Atau Penilaian Harian Nah Setelah Mencari Rata-rata PH Maka Rumus NA Itu Nilai Akhir Ya Itu 2 PH 2 PH Itu 2 Kali PH Tadi Rata-ratanya Tadi Berapa Ditambah PTS Ditambah PAS Dibagi 4 Oke Bisa Menghitung Ya Oke Kita Hitung Dulu Rata-rata PH 7 6 Ditambah 80 Ditambah 84 Ditambah 92 Dibagi 4 Ya Itu Hasilnya Adalah 83 Coba Dihitung Pakai Kalkulator Ya Kan Nah Setelah Kita Dapatkan Rata-rata PH Itu Rata-ratanya Dikali 2 Rata-rata Dikali 2 Ya PH Tadi Dikali 2 Lalu Ditambah PTS Ditambah PAS Dibagi 4 Nah Sudah Tau Alurnya Ya Jadi 83 Dikali 2 Terus Ditambah 84 Ditambah 86 83 Dikali 2 Adalah 166 Dikali PTS Ditambah PTS 84 Ditambah PAS 86 Dibagi 4 Jadi Total Penjumlahan PH PTS Dan PAS Tadi Adalah 336 336 Dibagi 4 Hasilnya Adalah 84 Jadi Jawabannya Adalah Yang A Ya Teman-teman 84 Sudah Paham Oke Semoga Tidak Bingung Ya Oke Lanjut Ke Nomor 5 Baik Nomor 5 Ini Sama Tentukan Nilai Akhir Atau NA Dari KD 3.2 A 82 B 84 C 86 D 84 5 E 86 5 Nah Kalau 3.2 Ini kan Ikut Ulangannya Tema 2 Tema 3 Tema 4 Maka Kita cari Rata-ratanya Jadi Ulangan itu tadi Ulangan harian itu tadi Dijumlah Dibagi Karena ikut 3 kali Maka dibagi 3 Tidak dibagi 4 Ya teman-teman Bagi 3 91 Ditambah 86 Ditambah 84 Dibagi 3 Hasilnya adalah 87 Lalu PTS-nya Tidak diikutkan Karena tidak Mungkin ini tidak Mungkin ini tidak Ikut Dan Pass-nya 84 Maka 2 kali Ulangan harian Ya teman-teman 2 kali rata-rata Ulangan harian Ditambah Pass 84 Jadi 2 dikali 87 Ditambah 84 Dibagi 3 2 kali 87 Adalah 174 Ditambah Pass-nya 84 Dibagi 3 Jadi didapatkan hasilnya 258 Dibagi 3 Nilai akhir Nilai akhir dari KD 3.2 Ini adalah 86 Jadi jawabannya adalah Yang C Oke Paham ya Teman-teman ya Lanjut Oke Lanjut ke Nomor 6 Nomor 6 Tentukan nilai akhir Dari KD 3.3 3.3 Ya ini Salah ngetik ini 3.3 A 80.5 B 82.5 C 83 D 84.5 E 86.5 Sama seperti tadi Kalau misalkan Ikut 2 kali Ulangan harian Tema 1 dan tema 2 Maka Dicari rata-ratanya Jadi kalau ada 2 Berarti dibagi 2 Maka akan ketemu Rata-rata PH Nah Ini didapatkan Rata-rata PH adalah 86 Ditambah 84 Dibagi 2 Adalah 85 2 kali PH 2 kali 85 Ya berarti Itu adalah 170 Ditambah PTS nya 74 Ditambah PAS nya 78 Dibagi 4 Ya kan Dibagi 4 Hasilnya adalah 322 Dibagi 4 Yaitu 80 5 Gimana Angel Kak Mudah Kalau dipelajari Apapun itu Mudah Oke Sekian Itu dulu Teman-teman Tidak perlu Banyak-banyak Yang penting 5 5 5 5 rutin Dipelajari Insya Allah Akan masuk Akan mudah Memahami Dan tidak Akan tergesa-gesa Yang penting itu Kita paham Gitu saja Oke Terima kasih Telah mengikuti Video dari kami Dalam menjalankan tugasnya Seorang guru Harus mempunyai Kompetensi Berikut ini adalah Kompetensi-kompetensi Yang harus dimiliki oleh Seorang guru Kecuali A. Kompetensi Pedagogik B. Kompetensi Kepribadian C. Kompetensi Profesional D. Kompetensi Sosial E. Kompetensi Dasar Nah jawaban Yang tepat Dari nomor 1 Adalah E. Kompetensi Dasar Kecuali ya Jadi seorang guru Itu harus punya Kompetensi Pedagogik Kepribadian Profesional Dan Sosial Penjelasannya Adalah sebagai berikut ini Kompetensi Pedagogik Adalah Kemampuan Pemahaman Terhadap Peserta Didik Perancangan Dan Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Hasil Belajar Dan Pengembangan Peserta Didik Untuk Mengaktualisasikan Berbagai potensi Yang dimilikinya Kompetensi Kepribadian Adalah Kemampuan Personal Yang mencerminkan Kepribadian Yang mantap Stabil Dewasa Arif Dan Berwibawa Menjadi Teladan Bagi peserta Didik Dan berakhlak Mulia Kompetensi Profesional Adalah Penguasaan Materi Pembelajaran Secara Luas Dan Mendalam Yang mencakup Penguasaan Materi Kulikulum Mata Pelajaran Di Sekolah Dan Substansi Keilmuan Yang menawangi Materinya Serta Penguasaan Terhadap Struktur Dan Metodologi Keilmuannya Dan Kompetensi Sosial Adalah Kemampuan Guru Untuk Berkomunikasi Dan Bergaul Secara Efektif Dengan Peserta Didik Tenaga Kependidikan Orang Tua Wali Orang Tua Atau Berserta Didik Dan Masyarakat Sekitar Nah Itu Tadi Adalah Kompetensi Kompetensi Yang harus Dimiliki Oleh Guru Kecuali Berarti Kompetensi Dasar Lanjut Soal Berikutnya Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Guru Pak Bruno Selalu Menjadi Teladan Bagi Murid-murid Selain Itu Pak Bruno Mempunyai Akhlak Yang Baik Dan Mempunyai Etos Kerja Yang Tinggi Sebagai Guru Dalam Hal ini Pak Bruno Mempunyai Kompetensi A Kompetensi Pedagogik B Kompetensi Kepribadian C Kompetensi Profesional D Kompetensi Sosial E Kompetensi Dasar Jawaban Yang tepat Dari Nomor Dua Ini Adalah Kompetensi Kepribadian Jadi Peribadinya Pak Bruno Ini Mempunyai Akhlak Yang Baik Itu Kuncinya Pengertiannya Adalah Sebagai Berikut Kompetensi Kepribadian Adalah Kemampuan Personal Yang Mencerminkan Kepribadian Yang Mantap Stabil Dewasa Arif Dan Berwibawa Menjadi Teladan Bagi Beserta Didik Dan Berakhlak Mulia Nah Ini Dia Berakhlak Mulia Dan Menjadi Teladan Bagi Murid-muridnya Itu Kata Kuncinya Teman-teman Jadi Jawaban Nomor Dua Adalah B Kompetensi Kepribadian Lanjut Ke Nomor Tiga Budarwati Budarwati Memperhatikan Peserta Didik Bernama Sista Dalam Pembelajaran Sista Selalu Menguasui Apa yang Diberikan Budarwati Maka Sista Mempunyai Keunggulan Dalam Aspek A Kognitif B Afektif C Psikomotorik D Konatif E Sensitive Jadi Jawaban Dari Nomor Tiga Ini Adalah Kognitif Yaitu Menguasai Apa yang Diberikan Oleh Guru Menguasai Pembelajaran Jadi Penjelasannya Adalah Sebagai Berikut Kognitif Perilaku Dimana Individu Mencapai Tingkat Tahu Pada Objek Yang Diperkenalkannya Afektif Perilaku Dimana Individu Mempunyai Kecenderungan Untuk Suka Atau Tidak Suka Pada Objek Afektif Ini Berarti Sikap Kalau Psikomotorik Domain Yang Meliputi Perilaku Gerakan Dan Koordinasi Jasmani Keterampilan Motorik Dan Jurungan Bertindak Berperilaku Dalam Diri Seorang Berkaitan Dengan Objek Sikap Sengitif Cepat Menerima Rangsangan Atau Pekah Jadi Jawaban Yang Tepat Dari Nomor Tiga Ini Adalah Yang A Kognitif Baik Lanjut Ke Berikutnya Nomor Empat Saat Penerimaan Rapor Nilai Pendidikan Kewarga Negaraan Atau PKN Dedi Adalah 80 Dan KKM Semua Pelajaran Di Sekolah Tersebut Adalah 75 Maka Dedi Mendapatkan Predikat A Sangat Baik B Baik C Cukup D Perlu Bimbingan E Kurang Baik Jawaban Yang Tepat Dari Nomor Empat Ini Kita Lihat Tabel Dulu Jadi Kalau KKM 75 Kita Harus Cari Panjang Interval Yaitu 25 Dibagi 3 Yaitu 8,3 Jadi Kalau Nilainya 80 Maka Masuk Di Predikat C Cukup Jadi 75 Sampai 83 Panjang Interval Nya Adalah Berapa Ini 8 Jadi Predikat C Adalah C Jadi Jawabannya Adalah C Cukup Oke Sudah Paham Ya Teman Teman Untuk Pemberian Predikat Dan Pencarian Panjang Interval Sekarang Lanjut Ke Nomor 5 Nomor 5 Pada Saat Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Peserta Didik Berdoa Sebelum Pelajaran Pak Aris Mengamati Kegiatan Peserta Didik Pembelajaran Berlangsung Tentang Materi Puisi Peserta Didik Antusias Dalam Pembelajaran Semua Mengerjakan Dengan Sungguh Sungguh Sebelum Pelajaran Selesai Andi Mempresentasikan Hasil Karya Puisi Kedepan Andi Membacakan Puisi Dengan Penuh Pengayatan Dan Percaya Diri Selama Proses Pembelajaran Berlangsung Pak Aris Menilai Setiap Peserta Didik Berdasarkan Ilustrasi Di atas Pak Aris Sudah Menerapkan Prinsip Pembelajaran Yaitu A Akuntabel B Berajuan Kriteria C Menyeluruh Dan Berkesinambungan D Objektif E Terpadu Nah Jadi Pak Aris Ini Melakukan Dari Apa ya Dari Awal Sampai Dengan Penilaian Akhir Jadi Jawaban Yang tepat Dari Nomor Lima Ini Adalah C Menyeluruh Dan Berkesinambungan Penjelasannya Adalah Sebagai berikut Ini Menyeluruh Dan Berkesinambungan Berarti Penilaian Oleh Pendidik Mencangkup Semua Aspek Kompetensi Dengan Menggunakan Berbagai Teknik Penilaian Yang sesuai Untuk Memantau Perkembangan Kemampuan Peserta Didik Jadi Semua Semua Aspek Kompetensi Disini Dilakukan Penilaian Oleh Pak Haris Jadi Jawaban Menyeluruh Dan Berkesinambungan Oke Teman-teman Lanjut Ke Nomor 6 Di SD Agronema 1 Ketuntasan Belajar Siswa Kelas 1-6 Terendah Adalah Sebagai Berikut 1 Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti Terendah Adalah 70 PKN Terendah Adalah 70 Bahasa Indonesia Nilai Terendah Ketuntasan Belajar Terendah Adalah 69 Matematika 65 IPA 68 IPS 67 Seni Budaya Dan Prakarya 71 Penjas Orkes 70 Jika Melihat Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Di Atas Maka Berapakah Nilai KKM Satuan Pendidikan A 65 B 67 C 68 D 69 E 70 Nah Jadi Untuk Untuk Terendah Paling Rendah Paling Rendah Atau Terendah Yaitu 65 Jawabannya Adalah A 65 Penjelasannya KKM Karakteristik Jadi Kualitas Kualitas Jenjang Jenjang Sebelumnya Hasil Tes Awal Yang Dilakukan Oleh Sekolah Atau Hasil Rapot Sebelumnya Itu Nilai Nilainya Berapa Semakin Tinggi Intek Siswa Berarti KKM Tinggi Nanti Nanti Di Nomor Empat Ya Oke Sekarang Lanjut Ke Nomor Dua Nomor Dua Sekolah Gunung Lawu Satu Menentukan KKM Satuan Pendidikan 70 Dalam Pelajaran Matematika Freddy Memperoleh Nilai Akhir 90 Maka Freddy Dalam Pelajaran Matematika Mendapatkan Predikat A Sangat Baik B Baik C Cukup D Perlu Bimbingan E Kurang Balik Baik ya Teman-teman Kalau Dalam Satuan Pendidikan KKM Sudah Ditentukan Maka Kita Harus Mencari Panjang Interval Nya Dulu Misalkan Di SD Gunung Lawu Satu Ini Menentukan KKM Nya Kan 70 Jadi Panjang Intervalnya Dari 70 Dari 70 Ke Angka 100 Itu Kan 30 Ya Teman-teman Nah Itu Dibagi 3 Kenapa Dibagi 3 Karena Predikat Di bawah 70 Itu kan Kurang Atau D Nah Di atas D itu Masih ada Predikat Cukup Baik Dan Sangat Baik Itu kan Ada 3 Predikat Maka Nilai Maksimal Itu kan 100 Dikurangi 70 Berarti Berarti 30 Kan Nah 30 Itu Dibagi 3 Berarti 10 Nah Panjang Interval Itu Apabila KKM 70 Panjang Interval Ini adalah 10 Jadi Setiap 9 Atau 10 Poin Maka Predikatnya Akan Berubah Misalkan Dari 70 Sampai 79 Berarti Predikatnya Adalah C Terus 80 Sampai 89 Predikatnya Adalah B 90 Sampai 100 Predikatnya Adalah A Nah Dalam Kasus Di atas Jika Satuan KKM Satuan Pendidikan Adalah 70 Dan Freddy Mendapat Nilai 90 Maka Predikatnya Adalah A Atau Sangat Baik Nah Disini Ada Tabel Teman Teman Yaitu Tentang Rentang Predikat Dari Dari Beberapa KKM Akan Saya Jelaskan Sebentar Ya Jika KKM 80 Bagian Atas Ini Maka Panjang Interval Dari 80 Menuju 100 20 20 Dibagi 3 Maka Didapatkan 6,7 Panjang Interval Jadi Kalau Kurang dari 80 Ini Nilainya D Dan 80 Sampai 86 Kan Ditambah 6 7 Berarti Bisa Ditambah 6 Bisa Ditambah 7 80 Sampai 86 Ini Predikatnya Adalah C 87 Sampai 93 Ditambah 6 Jadi 87 Tambah 6 Hasilnya 93 Itu Predikatnya Adalah B Dan 94 Sampai 100 Predikatnya Adalah A Kalau 75 KKM Misalkan 75 Itu Kita Harus Cari Panjang Intervalnya Dari 75 Sampai Nilai Maksimal 100 Itu 25 25 Dibagi 3 Didapatkan 8 3 Jadi Setiap Predikat Bisa Ditambahkan 7 Sampai 8 Poin Misalkan Kurang Dari 75 Itu Berarti Predikatnya Adalah D Nah Mulai 75 Ditambah 8 Berarti 83 Itu Predikatnya Adalah C 84 Sampai 92 Itu Berarti Ditambah 8 Juga Predikatnya Adalah B Dan 93 Sampai 100 Ini Ditambah 7 Predikatnya Adalah A Jadi Seperti Itu Teman Temannya Kalau 65 Berarti Nilai Maksimal Dikurangi KKM Berarti 35 Kan Nilai Maksimal 100 Dikurangi 65 35 Dibagi 3 Maka Panjang Intervalnya 11,7 Berarti Ini Bisa 11 Bisa 12 Penambahan Tiap Predikat Oke Teman Teman Jadi Jawabannya Adalah A Sangat Baik Lanjut Ke Nomor 3 Baik Nomor 3 Sekolah Tunas Muda Menentukan KKM Satuan Pendidikan 65 Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Babang Tampan Memperoleh Nilai Akhir 79 Maka Babang Tampan Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Mendapat Predikat A Sangat Baik B Baik C Cukup D Perlu Bimbingan E Kurang Seperti Yang saya Jelaskan Di nomor 2 Tadi Ya Teman Teman Kalau KKM 65 Maka Nilai Maksimal Dikurangi KKM Nilai Maksimal 100 Dikurangi 65 Maka Hasilnya Adalah 35 Dibagi 3 Maka Didapatkan 11,7 Atau 12 Panjang Intervalnya Panjang Intervalnya Adalah 11 Sampai 12 Oke Kita Lihat Ini 79 Kira-kira Mendapatkan Predikat Apa Di bawah 65 Maka Predikatnya Adalah D Atau Kurang Terus 65 Sampai 76 Berarti Ditambah 11 Ini Predikatnya Adalah C Atau Cukup Lalu 77 Sampai 88 Ini Ditambah 11 Juga Itu Predikatnya Adalah B Nah 79 Masuk Sini Masuk B Ini Jadi Jawabannya Adalah Yang B Baik Oke Sudah Paham Ya Teman Teman Kalau Misalkan 90 Berarti Predikatnya Adalah Sangat Baik Oke Lanjut Ke Nomor 4 Baik Nomor Selanjutnya Pak Johan Sedang Merangkan Pelajaran IPA Yaitu Tentang Gerhana Matahari Dengan Media Gambar Setelah Beberapa Menit Murid-murid Pak Johan Begitu Riu Dan Tidak Bisa Tenang Ada Yang Berjalan Ada Yang Bicara Sendiri Ada Yang Bicara Dengan Temannya Hal Tersebut Dikarenakan Jumlah Siswa Terlalu Banyak Dan Siswa Yang duduk Di Bagian Belakang Tidak Bisa Melihat Gambar Gerhana Pak Johan Berdasarkan Berdasarkan Sudikas Kasus Di Atas Kesulitan Mengamati Gambar Adalah Keleman Dari Metode Pembelajaran A Cerama B Demonstrasi C Diskusi D Bermain Peran Atau Role Playing E Experiment Jadi Pak Johan Ini Sedang Praktek Di Depan Tapi Murid-muridnya Itu Tidak Kelihatan Di Bagian Belakang Jadi Jawabannya Adalah Demonstrasi Yang B Keleman Metode Demonstrasi Satu Apabila Benda Yang Didemonstrasikan Terlalu Kecil Siswa Kesulitan Untuk Mengamati Dua Jumlah Siswa Yang Terlalu Banyak Menghalangi Pandangan Siswa Secara Merata Tiga Tidak Semua Materi Bisa Didemonstrasikan Empat Memerlukan Guru Yang Benar-benar Paham Agar Bisa Mendemonstrasikan Dengan Baik Jadi Jawabannya Adalah Yang B Lanjut Ke Nomor Berikutnya Ini Lanjutan Nomor 6 Dari Soal Kemarin Pak Fajar Mengajar Kelas 6 SD Dalam Pembelajaran Peserta Didik Tidak Aktif Belajar Setelah Dilakukan Penilaian Harian Ternyata Semua Peserta Didik Tidak Bisa Mendapatkan Nilai Di Atas KKM Pelaksanaan Remedial Apa Yang Seharusnya Dilakukan Pak Fajar A Pemberian Pembelajaran Berulang Dengan Metode Dan Media Yang Berbeda B Pemberian Bimbingan Secara Individu C Pemberian Bimbingan Secara Kelompok D Pemanfaatan Tutor Sebaya E Pemberian Bimbingan Secara Individu Dan Berkelompok Perlu Ditekat Tau Ya Teman Teman Untuk Remedial Itu Sebenarnya Ada Kaedah Atau Aturannya Di mana Jika Yang Remedial Itu Di bawah 20% Maka Bentuk Remedial Itu Adalah Pembelajaran Mandiri Eh Sorry Bimbingan Secara Individu Jadi Bimbingan Secara Individu Oleh Guru Yang Di bawah Jika Yang Remedial Itu Di bawah 20% Lalu Jika Yang Remedial Itu 20-50% Maka Bentuk Remedial Itu Adalah Belajar Kelompok Dan Jika Di atas 50% Maka Bentuk Remedial Itu Adalah Mengulang Jadi Guru Harus Mengulang Materi Dengan Metode Yang Berbeda Dengan Caranya Seperti Itu Jadi Kalau Ini Semuanya Berarti 50% Lebih Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah A Pemberian Pembelajaran Berulang Dengan Metode Dan Media Yang Berbeda Penjelasannya Adalah Pemberian Pembelajaran Ulang Dengan Metode Dan Media Yang Berbeda Pembelajaran Ulang Dilakukan Apabila Semua Peserta Didik Mengalami Kesulitan Pembelajaran Ulang Dilakukan Dengan Cara Penyederhanaan Materi Variasi Cara Penyajian Tes Atau Pertanyaan Seperti itu Ya Teman-teman Jadi Remedial Itu Ada Caranya Begitu Juga Dengan Pengayaan Pengayaan Itu Juga Ada Caranya Juga Pengayaan Itu Bisa Tutor Sebaya Bisa Penambahan Soal-soal Yang sulit Atau Yang sukar Atau Penambahan Penambahan Lainnya Itu Untuk Pengayaan Yang Sudah Memenuhi KKM Tapi Yang Belum Memenuhi KKM Itu Remedial Jadi Harus Bisa Membedakan Antara Pengayaan Dan Remedial Kalau Remedial Itu Berkali-kali Sampai Batas Akhir Semester Kalau Pengayaan Itu Satu Kali Saja Sudah Cukup Oke Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Nomor Tujuh Pembelajaran Remedial Dilakukan Berulang Kali Sampai Peserta Didik Mencapai KKM Jika Pengayaan Pengayaan Jika Pembelajaran Pengayaan Dilakukan A Berulang Kali B Empat Kali C Sekali D D Dua Kali E Tiga Kali Nah Seperti yang Saya jelaskan Sebelumnya Tadi ya Teman-teman Nomor 6 Tadi Bahwa Pengayaan Itu Cukup Sekali Jadi Jawabannya Adalah C Penjelasannya Pengayaan Biasanya Diberikan Segera Peserta Peserta Didik Dik Diket Tawi Telah Mencapai KKM Berdasarkan Hasil Penilaian Harian Pembelajaran Pengayaan Biasanya Hanya Diberikan Sekali Tidak Berulang Kali Sebagaimana Pembelajaran Remedial Pembelajaran Pengayaan Umumnya Tidak Diakhiri Dengan Penilaian Jadi Itu Tadi Ya Teman Teman Terus Bentuk Pengayaan Itu Juga Bermacam Macam Teman Teman Bisa Memberikan Soal Yang Lebih Sulit Bisa Yang Sudah Apa Itu Pengayaannya Itu Bentuknya Tutor Sebaya Itu Juga Pengayaan Termasuk Pengayaan Itu Istilahnya Itu Menambah Jadi Pengayaan Kan Berasal Dari Kata Dasarnya Kaya Jadi Memperkaya Memperkaya Pengetahuan Memperkaya Ilmu Seperti Itu Ya Bisa Keperpustakaan Untuk Mencari Materi Yang Berkaitan Dengan Itu Seperti Seperti Itu Teman Teman Pengayaan Jadi Cukup Sekali Saja Lalu Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Nomor Delapan Prota Memuat Garis-garis Besar Yang Hendak Dicapai Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Selanjutnya Menjadi Ajuan Untuk Mengembangkan Program Di Bawah Ini Kecuali A Program Program Harian B Program Semester C Program Pramuka D Penyusunan RPP E Penyusunan Silabus Sudah Pasti Tahu Ya Teman Teman Jadi Setelah Prota Itu Kita Bisa Mengembangkan Program Program Apa Bisa Promes Program Harian Bisa Silabus RPP Jadi Yang Kecuali Disini Yaitu Program Pramuka C Ya Teman Teman Jadi C Ya Jawabannya Program Pramuka Penjelasannya Prota Memuat Garis Garis Besar Yang Tidak Dicapai Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Selanjutnya Menjadi Acuan Untuk Pengembangan Program Semester Program Mingguan Program Harian Penyusunan Silabus Dan Penyusunan RPP Jadi Kalau Pramuka Itu Tidak Masuk Penjabaran Atau Pengembangan Dari Prota Itu Sudah Dijelaskan Di SKB Kemarin Ya Teman Teman Bisa Buka Buka Itu Cara Mulai Dari Kalender Pendidikan Kurikulum Prota Promes Silabus Dan RPP Itu Ada Langkah Langkah Sendiri Lanjut Ke Nomor Selanjutnya Nomor Sembilan Selain Menyusun Prota Buparti Juga Menyusun Prosem Silabus Dan RPP Menyusun Program Merupakan Tugas Pokok Guru Dalam Hal A Merencanakan Pembelajaran Atau Pembimbingan B Melaksanakan Pembelajaran Atau Pembimbingan C Menilai Hasil Pembelajaran Atau Pembimbingan D Membimbing Dan Melatih Peserta Didik E Melakukan Penilaian Pembelajaran Nah Nah Ini berhubungan Dengan Prosem Atau Program Semester Berarti Jawabannya Apa A Merencanakan Pembelajaran Atau Pembimbingan Penjelasannya Prosen Memuat Garis-garis Besar Mengenai Hal-hal Yang Hendak Dilaksanakan Dan Dicapai Dalam Satu Semester Prosen Merupakan Penjabaran Lebih Lanjut Dari Prota Isi Komponen Dari Prosen Meliputi Identifikasi Seperti Identitas Mata Pelajaran Kelas Atau Semester Tahun Pelajaran Tema Atau Kompetensi Dasar Bulan Pokok Bahasan Atau Subtema Waktu Dan Keterangan Keterangan Kemarin Bisa Ada Cara Menghafalkannya Prosen Prosen Atau Promes Komponen Komponen Adalah Identitas Tema Subtema Pembelajaran Ke Terus Alokasi Waktu Bulan Minggu Dan Keterangan Seperti itu Teman-teman Semoga Mudah Dipahami Dan Dimengerti Lanjut Ke Nomor Terakhir Oke Kawan Sekarang Nomor Sepuluh Pak Budi Memberikan Tugas Berupa Proyek Kepada Siswa Siswinya Pak Budi Membagi Menjadi Empat Kelompok Masing-masing Kelompok Diberi Tugas Mulai Pengamatan Identifikasi Sampai Hasil Dari Fotosintesis Berbagai Jenis Tumbuhan Berikut Perupakan Pernyataan Yang Mengandung Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek Adalah A Berpusat Berpusat Pada Peserta Didik Dipandu Pertanyaan Dan Berbasis Masalah B Pembelajaran Dikemas Dalam Proyek Melatih Tanggung Jawab Dan Selalu Dalam Kelompok C Keterlibatan Penuh Beserta Didik Dipandu Pertanyaan Menantang Dan Adanya Produk Akhir C Berorientasi Keterampilan Abad 21 Mengembangkan Keterampilan Berfikir Dan Tidak Selalu Ada Produk E Dipandu Pertanyaan Menantang Mengembangkan Belajar Mandiri Dan Cocok Untuk Jenjang Tertentu Jadi Ini Proyek Ya Teman Teman Proyek Itu Ciri Cirinya Berjangka Waktu Jadi Tidak Bisa Sekaligus Ada Jangka Waktunya Terus Ada Yang Ada Produknya Jelasnya Ini Ada Hasil Yang Dicapai Ada Produknya Lalu Ada Perencanaan Identifikasi Terus Ya Apa Itu Pelaksanaan Proyeknya Tersebut Jadi Yang Jelas Ada Jangka Waktunya Entah Itu Satu Minggu Dua Minggu Satu Bulan Itu Namanya Proyek Nah Disini Guru Menyuruh Siswa-siswinya Untuk Mengamati Fotosintesis Dari Berbagai Tumbuhan Otomatis Kan Tidak Hanya Satu Hari Jadi Bisa Satu Minggu Bisa Sepuluh Hari Untuk Pengamatan Itu Atau Bisa Dua Hari Tiga Hari Sampai Mencapai Hasil Yang Diharapkan Jadi Jawaban Yang Tepat Dari Nomor Sepuluh Ini Adalah C Keterlibatan Penuh Beserta Didik Dipandu Pertanyaan Menantang Dan Adanya Produk Akhir Penjelasannya Pembelajaran Berbasis Proyek Mendorong Keterlibatan Penuh Dan Berbasis Pengalaman Otentik Bisa Diterapkan Untuk Beragam Disiplin Ilmu Dan Dalam Hal Ini Kita Bersama Sama Akan Menyusun Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek Ciri Kasi Belajaran Project Best Learning Adalah Dihasilkannya Suatu Produk Sebagai Bentuk Apa ini Hasil Belajar PJBL Dipandu Oleh Pertanyaan Menantang Oke Teman Teman Seperti Itu Terima Kasih Setelah Mengikuti Video Dari Kami Pembelajaran Pembelajaran